Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Dalam channel Sinaw Kapal Bersama kami Saifudin Tahir Indonesia Marina Sipiat Kali ini kami akan berbagi perihal 4 faktor penting 4 faktor penting ketika kapal memasuki galangan kapal Memasuki floating dock, memasuki graving dock Terutama memasuki graving dock atau floating dock Kebetulan di galangan kapal Indonesia Marina Sipiat Terdapat 3 floating dock Ukuran 170 meter, 140 meter, sebanyak 3 dan 2 slipway Kawan-kawan semua sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Sipiat Marilah kita bersama-sama kita bersama-sama belajar Apa sih 4 faktor penting Dimana harus dimiliki oleh kapal pada saat kapal itu masuk ke galangan kapal Jadi kawan-kawan semua 4 faktor penting ini harus diperhatikan oleh Para pemilik kapal Para pemilik kapal Para owner surveyor Jadi kami berharap dengan adanya channel ini Para owner surveyor bisa memperhatikan kondisi kapalnya 4 faktor penting Juga tidak kalah pentingnya bagi dock master Maupun apa itu tenaga kerja di galangan Juga harus memahami 4 faktor penting ini 4 faktor penting ini harus diperhatikan oleh kapal Sebelum memasuki galangan kapal Ada 4 faktor penting ini seringkali dilupakan Sama para pemilik kapal Para US Dan para pihak-pihak yang terkait dengan pengedokan Apa yang pertama? Yang pertama bahwa kapal itu Harus memiliki metasentrik Tinggi metasenter Tinggi metasenter Jangan negatif Kalau negatif pasti terguling Jangan 0 0 itu labil Kalau bisa mempunyai Tinggi metasenter Atau nilai GM Itu angkanya ada Yang lumayan ada inisialnya itu Hal ini bisa dilihat Lihat pada draft tersebut Kapal tersebut di dari buku Stabilitas kapal Lihat di dalam grafiknya Pada draft sekian Atau kemiringan sekian GM-nya berapa Jadi GM-nya pada Pada kemiringan tersebut Pada draft tersebut Masih mempunyai angka GM Ini adalah metasentrik Ini C Ini GM Angka ini harus ada Jangan sampai angka ini kecil Kalau bisa ada Minimal ada Jangan negatif Jangan 0 Minimal ada Karena Draftnya kapal Biasanya pada saat masuk Dok ini Draftnya dikecilkan Draftnya kecilkan Itu adalah Faktor penting pertama Faktor penting pertama Nilai GM-nya Harus ada Mempunyai inisial GM-nya Harus ada Jangan 0 Jangan negatif Yang penting ada saja Jadi kapal Dalam posisi Stabil Lalu apa Yang kedua Yang kedua adalah Kapal harus Dalam kondisi Tegak Pak Kalau kapal Saya Tengginya ini pak Bocor Yang belakangan Miring Diupayakan Kapal itu Dalam kondisi Yang tegak Upright Namanya Upright Upright itu Kondisi Tegak Tiang emasnya Lurus Ke atas Kemudian Kilnya Vertikal Sama dengan Tiang emasnya Itu disebut Upright Kondisinya Seperti ini Seperti Yang posisi Kapal tegak ini Jangan posisi Kapal Miring Begini Jangan Tapi posisi Yang Tegak Ternyata Sudah ada Dua faktor penting Yang kadang-kadang Kita lupakan Oleh OS Maupun Pemilik kapal Yang pertama CM Inisialnya Harus Positif Atau Nol Nggak boleh Minus Nggak boleh Harus Positif Yang kedua Kapal Harus Dalam Kondisi Tegak Seperti Yang Sebelah Sini Kanan Ini Jangan Seperti Yang Miring Ini Dua Hal Sudah Kita Pegang Aman Kapal Kita Masuk Galangan Yang Ketiga Ternyata Yang Ketiga Ini Permintaan Ya Kapal Harus Trem Buritan Ya Dengan Sudut Kecil Trem Trem Buritan Tapi Sudutnya Kecil Atau Sedang Kalau Bisa Kecil Saja Karena Itu Tujuannya Di bagian Kemudi Kapal Harus Bisa Menyentuh Menjadi Acuan Sentuh Ya Acuan Sentuh Contohnya Misalnya Ini Jadi Daerah Sini Ini Menjadi Aduan Sentuh Jadi Kalau Bisa Sudutnya Ini Terlalu Besar Ya Ini Terlalu Besar Kalau Bisa Sedikit Aja Namanya Kecil Atau Sedang Ya Trem 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 Buritan Atau Namanya Aftrem Ya Aftrem Nah Kita Sudah Tahu Tiga Hal Penting Ya Satu Memiliki Inisial GM Yang Positif Yang Kedua Kondisi Kapal Harus Tegak Dan Yang Ketiga Kapal Harus Trem Buritan Dengan Sudut Kecil Bagaimana Halnya Bila Kapal Itu Ternyata Bukan Trem Buritan Tapi Trem Haluan Nah Ini Yang Berbahaya Upayakan Upayakan Dilakukan Balas Yaitu Balas Yang Bagian Depan Kita Kurangi Balas Yang Bagian Belakang Kita Isi Sehingga Agak Sedikit Trem Baik Stern Ya Atau Aftrem Nah Kita Akan Cari Apa Itu Yang Terakhir Ya Apa Itu Yang Terakhir Ternyata Yang Terakhir Itu Adalah Tidak Ada Efek Permukaan Bebas Ya Free Surface Ya Di Dalam Tengki-tengkinya Itu Tidak Ada Goncangan Goncangan Jadi Kalau Kapal Itu Pada Saat Cuaca Kurang Bagus Itu Ada Goncangan Goncangan Itu Mengakibatkan Bergeser Ya Apa Namanya Kill Block Sama Lunas Kapal Parasa Ditempatkan Terjadi Pergeseran Nah Ini Kita Hindari Ya Jadi Kita Upayakan Kalau Bisa Permukaan Bebasnya Ini Sekecil-kecilnya Kita Namanya Press Up Ya Press Up Sekecil-kecilnya Kemudian Tidak Ada Free Surface Ya Ini Permukaan Bebas Tengki Ternyata Sudah Ketahuan Empat Faktor Penting Yang Harus Diperhatikan Oleh OS Maupun Pemilik Kapal Yaitu Pertama Inisial GM Harus Positif Kedua Yaitu Kapal Harus Kondisi Tegak Yang Ketiga Yaitu Kapal Harus Trim Buritan Dan Yang Keempat Adalah Tangki Tengki Ditekan Keatas Atau Teng Press Up Atau Tidak Ada Efek Daripada Permukaan Bebas Demikian Kawan-kawan Semua Semoga Sharing Singkat Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kedasuk Kita Semua Sambil Kapal Kita Ngedok Di Kalangan Kapal Indonesia Marina Shipup Kita Bisa Belajar Faktor Empat Faktor Penting Kapal Masuk Halangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh